Halo sobat, bertemu lagi dengan saya Budi. Sebetulnya saya hanya mengetik teks saja, bukan orang yang sedang berbicara. Suara dan karakter yang dihasilkan berasal dari AI atau Artificial Intelligence. Dengan teknologi yang saya gunakan ini, saya bisa membuat sebuah video dengan tampilan presenter seperti orang nyata tanpa harus melakukan perekaman dengan kamera dan alat lainnya. Selain itu presenter yang berbicara pun bisa kita pilih, termasuk bahasa yang digunakannya. Misalnya, ini bahasa Indonesia. Ini bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris. Dan yang paling hebat dari prosa.ai ini adalah suara yang dihasilkan sangat natural. Jauh berbeda dengan aplikasi text-to-speech bahasa Indonesia yang biasanya seperti robot. Untuk menggunakan prosa.ai sangatlah mudah. Cukup buka browser dan ketik alamat prosa.ai. Setelah melakukan pendaftaran, sobat cukup melakukan produksi dengan tiga langkah sebagai berikut. Yang pertama, Masukkan teks. Kedua, Klik sintesis. Ketiga, Download hasil berupa file audio. Bagaimana mudah bukan? Yuk segera daftar di prosa.ai, agar videomu tidak bersuara robot lagi. Memangnya kenapa kalau suara saya seperti robot? Ups. Silahkan sobat yang jawab ya. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, beri komentar, dan bagikan jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo! Bagaimana mondan-